Saya minta maaf kepada Mami dan Papi, saya berterima kasih kepada Kianu yang sudah kuat tangguh, Mami penyesal, Mami minta maaf, Mami berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik. Lega, jah, itulah yang kini dirasakan oleh Angelina Sondak setelah resmi terbebas dari jeratan hukuman selama 10 tahun yang selama ini ia jalani. Suasana penuh harus serta sedih pun tergambar saat Angelina Sondak mengungkapkan isi hatinya yang diiringi oleh tetesan air mata yang jatuh dari matanya. Seakan menyesali akan waktu yang telah lama terbuang, seperti inilah momen penuh haru dari Angelina Sondak pasca keluar bebas dari penjara. Tak mau menyianyiakan waktu lagi untuk momen kebebasan, pasca bebas Angelina Sondak langsung menjemput anak-anak tercintanya untuk ikut bersamanya pergi berziarah ke makam suaminya tercinta, yaitu almarhum Aji Mas Said. Lalu seperti apakah gambaran kesedihan Angelina Sondak setelah 10 tahun tak melakukan ziarah ke makam sang suaminya itu? Dan seperti apa pula momen-momen kebersamaannya dengan keluarga dan anak-anaknya tercinta? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Dept berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Dept kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Sedih, bercampur dengan suasana haru, begitulah yang terlihat dikala Angelina Sondak akhirnya bisa merasakan dan menghirup udara kebebasan, usai menjalani 10 tahun mendekam di dalam jeruji besi lapas perempuan Jakarta Timur. Ditahan sejak bulan April 2012, nampaknya hal tersebut akan menjadi sebuah pengalaman yang tak akan bisa dilupakan oleh Angie yang terlihat tak bisa menahan air matanya setelah keluar dari rumah tahanan yang selama ini mendidiknya untuk menjadi perempuan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan seperti inilah momen penuh haru Angelina Sondak yang terekam saat perpisahan dengan para pihak lapas rutan Pondok Bambu. Pertama-tama saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena perbuatan saya yang kemarin sangat tidak berpuji, tidak patut untuk dikiru, tidak patut untuk dikiru, dan saya sangat kesal. Saya berdoa dengan adik kepada Allah yang sudah menampak saya sehingga saya harus membayar 10 tahun dibina di dalam sejarah. Saya berdoa dengan adik kepada orang tua saya yang sudah merawat Kianu walaupun busnya mereka sudah lanjut. Saya minta maaf kepada Mami dan Papi. Semoga Mami pasti siaran. Saya insya Allah berbahagia kepada orang tua saya. Saya berterima kasih kepada Kianu yang sudah kuat tangguh, menjalani hari-hari tanpa orang tua. Mami menyesal, kami cinta maaf. Kami berusaha untuk menjadi ibu yang lebih baik. Kan buat teman-teman saya di dalam, yang wajah harus menjaga diri tanpa hukuman, dan itu harus semangat. Insya Allah kami takkan dewas. Terima kasih kalian sudah berteman-teman saya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mereka bilang mereka rindu, mereka rindu ibu, karena selama ini ada ibu, tadi dibacakan di mobil, apa nangis? Tisu sampai habis tadi. Di hari pertama kebebasannya, Angelina Sondak pun nampaknya tak ingin menyianyiakan momen kebersamaan dengan para anak tercintanya, Yannick Yannou dan Alia Masaid, yang sangat merindukan kehadiran sosok sang ibu nda tercintanya. Seusai dirinya berpamitan dengan petugas lapas, Angelina Sondak pun nampaknya tak berfikir panjang dan langsung menghampiri anak-anaknya, serta tak pula ia turut membawa seekor ayam putih kesayangannya yang ia rawat sejak kecil di rutan menuju makam sang suami tercintanya, Aji Masaid. Lantas, apa maksud dari ayam putih yang dibawa Angie? Dan seperti apa pula momen kesedihan Angie saat bersimpul haru di pusara makam suaminya tercinta? Napak, enggak, 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 emang. Kasih, enggak, kasih, enggak, enggak, kasih enggak. Kasih, enggak, enggak. Di sini, sini. taiknya. Maju, 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 maju. Om Bang. Om, baju. Siapa temen lagi? Oke, siap. Mbak Angie ini ayam kesayangan. Ayam kesayangan, Mbak Angie. Ayam apa, Mbak Angie? Ayam apa, Mbak Angie? Ini pemberian dari siapa, Mbak Angie? Mundur, mundur, ya. Saya rawat dari kecil. Mbak Angie kangen juga ke Mbak Angie. Siapa, Mbak Angie? Ayam spicy. Ayam spicy. ini aku dilapas aku mau pulang dia nangis jadi aku bawa tadi kianu ikan menunggu mamanya pas di depan pintu terus ada hadiah yang diberikan oleh kianu kepada mamanya hadiahnya apa tadi ya kayak bunga ya iya 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 memberikan bunga kepada mamanya lalu opa dengan omanya duduk di sofa terus mereka akan kianu berpelukan dulu dengan bengi lalu mereka bernangis-angisan terus kianu dengan apa Engi ketemu dengan opa dan omanya ya langsung sujud ikannya bengi langsung sujud dengan opa dan omanya ikan Enji minta maaf selama ini dan sebagainya ikan lalu akan mendengarkan nasihat-nasihat kedepannya akan mendengarkan nasihat daripada Oma dan opa lalu setelah itu ikan opa dan omanya udah menyiapkan makanan karena tadi pagi ya kan tadi pagi opa dan omanya itu sempat masak dulu buat Mbak Enji masakan manado ya tadi ya masakan manado ikan cumi dan lain-lain ikan artinya bahwa makan di meja makan sebelum makan opa memimpin doa dulu opa memimpin doa terus pas diseling lagi makan sebentar terus Mbak Enji ngeliat piano ngeliat piano Mbak Enji bilang ikan waduh kangen sama piano akhirnya main piano lalu pas main piano ada beberapa lagu yang dimainkan dan Mbak Enji bilang ke Kianu Kianu ini lagunya papa katanya gitu ini lagunya papa katanya gitu nangis lagi ikan lihat foto lihat foto lagi lihat foto lagi ikan dia lihat foto ikan Kianu ini Mama dengan papa Aji main piano katanya terakhir papa Aji kan main piano terus ikan Kianu mau lagu apa katanya Mami tahu lagu-lagu baru terus Kianu bilang katanya udah terserah Mami nyanyi lagu apa aja mainkan lagi lagu ini lagu kesenangan papa papa Aji ini kesenangan lagu papa Aji lagi katanya nyanyi nangis lagi nah itu sekian lagu apa ya tadi ya nggak tahu sih lagu apa ya kan terus lagu-lagu barat lah ya kan terus nggak lagi Indonesia satu lagu barat satu ya kan lagi Indonesia satu lagu barat satu terus Kianu datang memeluk Maminya karena Maminya nangis di depan piano Maminya nangis di depan piano terus peluk ayo kan Pak Kianu datang memeluk Maminya terus nggak lama ayo kan papanya ayo kan papanya Mbak Enji datang meluk juga ayo kan udah Enji sabar katanya gitu terpecahkan sekali ya kan iya sampai tadi hitung-hitungan tinggi-tinggian ya tadi ya tadi tinggi-tinggian mana tinggian Mami atau tinggian Kianu katanya gitu tinggian Mami atau tinggian Kianu berarti kan sudah lama sekali mereka nggak ketemu sampai lihat tinggi-tinggi mana nanti malam ya kan Mami udah bisa tidur katanya sama Kianu terus Kianu bilang enggak aku udah punya kamar sendiri katanya enggak pokoknya Mami mau tidur tanya sama sama Kianu katanya Benji bilang ayo Kianu Mami mau tanya Kianu udah punya pacar belum udah saya tanya kan gitu ayo Kianu pacarnya berapa satu jajajaja Kalian tunjukin ya Al sama Deddy ya Deddy, Alia sekarang udah di Atma Jaya ya Kado juga sekolah udah Terima kasih Mama Dewi udah jagain Kekasakol lagi Ntar juga nanti bakal cakep lagi Ini harus dikeluarin Wangi-wanginya nih Ini jangan di sini Bersih ganti sama yang ini Ini harus di sini Pak Aji, gimana tuh Keanu tuh Udah gede Ini harus dibersihin Nah biasanya tuh di sini Al ada si Pak Dasir Sama si yang suka bacain Yassin Iya itu biasanya tuh juga Cuman lagi pada ini kali ya Yang suka bacain Yassin ini Iya mana? Tapi Alhamdulillah karena udah bisa Hafal Yassin Tapi gak apa-apa Tapi masih dibaca di sini Ya siap Ya Allah Tapi masih rutin dibacain Yassin Insya Allah ya Ini bakda Asar juga udah bisa mulai Ya kan Pak Aji udah ulang Ntar Keanu, Alia, Masahwa Nah, Kak Dewi Ya kan Nah, bisa ke situ ya Ini nanti di bersihin Pak Dasir sama Bu Ele juga bersihinnya ini kan? Bersihin selalu Oke Oke, apa-apa ya Anci pulang dulu ya Yassalamualaikum Titip ya Assalamualaikum Kasih jalan ya Kasih jalan ya Kasih jalan ya Sehari penuh memanfaatkan waktu bersama dengan sang anak Nampaknya hal itu memang membuat kebahagiaan tersendiri bagi Angelina Sondak Setelah tak bertemu lama dengan sang anak Dalam hari kebebasan pertamanya itu Nampaknya menimbulkan sebuah cerita tersendiri bagi sang aktris Yang pernah menjadi pemenang kontes kecantikan nasional pada tahun 2001 itu Selain seru-seruan bersama dengan Kianu dan Alia Nji pun juga kabarnya sudah membuat sebuah rencana untuk segera pergi berlibur bersama dengan anak dan keluarganya tercinta Lantas, seperti apakah curhatan Nji saat melihat kondisi Jakarta pada saat ini? Dan bagaimana pula keseruan Angelina Sondak saat bergoyang Ria dengan aplikasi kekinian bersama para keluarga tercintanya? Tidak ada, cuman tadi Benji bilang, Kianu mau kemana? Kianu mau kemana? Terus Kianu bilang bahwa Kianu akan kembali Mereka akan diberang kembali Belum tahu nih jalannya Belangkah, ini apa ini katanya? Ini perjalanan dari perjalanan sini menuju ke sana Dia bilang gitu Dari perjalanan dari mana sampai ke depan Terus BKT, dilihat BKT Tadi si emak bilang katanya Ini kecil warna, gini man, ini apa nih BKT? Oh terus lihat lagi tadi di jalan Orang apa itu namanya Bersepeda banyak Oh ini kok sepeda banyak? Oh sekarang lagi mis-mis sepeda Sepeda lagi banyak Terus kayak orang baru Sampai di atas tadi buka balkon Buka balkon dong katanya Loh kok tanemannya mati ini gak ada yang ngerawat ya katanya Kita senang karena Angelina sudah selesai Maka hukumannya dan juga tentunya bahagia bersama Ketemu kembali bersama keluarga Alhamdulillah juga senang gitu ya Karena pada akhirnya juga bisa menjalani Ketemu kembali bersama dengan baik gitu ya Selama 10 tahun gak terasa gitu Dan tentunya Ketemu kembali bersama keluarga Itu yang paling diharapkan Tanya terikat ke Opa-Oma Perasaannya apa? Terus Opa dan Oma bilang 10 tahun sangat lega sekali Artinya bahwa Opa-Oma Sempat menunggu Kepulangan BNJ Artinya Ya Sebelum dipanggil Tuhan Opa sempat melihat Angelina keluar gitu ya Jadi mau Nanti kita atur ya Kapan ketemuan ya Oh luar biasa Nanti ketemu ya Nanti atur waktu ya Nah selesai sudah Cumi Lovers Bersama Cumi Kang Indep Kabar lengkap mendalam dan akurat Dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe Dan juga share channel Youtube Cumi Cumi Sub indo by broth3rmax